Intro Hai guys Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong hua Better truck the heaven Ayo langsung aja ke alurnya Sesosok muncul dari air Tampak seperti pria parubaya Itu benar-benar berbeda dari dewa Suho Tapi hanya mata itu yang memancarkan pandangan yang sama dengan Suho Suho menyipitkan matanya sedikit Dan sepertinya sedang berpikir di dalam hatinya Avatar pria parubaya ini baru saja melompat dan menghilang dari bintang ini Pada saat ini Dalam kehampaan Di bawah penjarahan cepat kelinci bingyun Dia menuju ke bintang batang surgawi dengan kecepatan tercepat Busan duduk bersilah di punggung kelinci bingyun Dengan gelisah Berdiri dari waktu ke waktu Sampai dia dimarahi oleh kelinci bingyun Aku punya duri di punggungku Jika kamu tidak terbiasa duduk Berguling saja Bergerak itu menyebalkan Setelah kutukan mulut yang buruk Busan hanya bisa tersenyum kecut dan tenang Masih sedikit gelisah Bagaimanapun Dia terus membayangkan apa yang terjadi pada bintang batang surgawi di benaknya Dan Busan juga lebih mengerti metode istana berburu dewa Jangan khawatir Meskipun kata-katanya tidak bagus Tapi percuma saja cemas Jika kita ingin menghancurkan bintang Bahkan jika kita tiba Aku khawatir tidak akan ada depu yang tersisa Sio Yan memandang Busan Yang sedang terburu-buru Dan menghiburnya Hanya saja setelah kata-kata menghibur Sio Yan keluar Busan menjadi semakin cemas Busan membentuk kepalan dengan lima jari Matanya tertuju ke depan Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu Mata Busan yang menatap bagian depan tiba-tiba terkejut Pada saat ini Di ujung terjauh Sebuah bintang terpantul di pupil Busan Saat mendekati bintang itu berangsur-angsur membesar Melihat pemandangan ini Wajah Busan sangat gembira Bintang batang surgawi masih ada Jadi apa yang dikatakan Sansen Sebelumnya mungkin berbohong padanya Sio Yan juga mengangkat kepalanya Dan melihat kekejauhan Dalam kehampaan yang luas Dipisahkan oleh jarak yang jauh Bintang yang besar itu Sepertinya hanya seukuran kepalan tangan Ada kegembiraan di mata Busan Sebelum dia melihat bintang batang surgawi Dia benar-benar takut Ketika dia kembali lagi Seperti yang dikatakan Sio Yan Tempat ini benar-benar berubah menjadi kehampaan Dan dia tidak akan pernah melihat bintang ini lagi Dia bersumpah menjaga bintang-bintang Tapi saat mendekati Mata Busan menjadi serius lagi Bintang batang surgawi semakin dekat Bintang ini terlihat Dan juga tumbuh dari kecil menjadi besar Dan akhirnya menjadi besar Disanalah yang menarik perhatian orang Ada simbol mata yang besar Yang muncul di udara Itu berubah mata laki Busan menjadi pucat Karena terkejut Ketika saya melihat lebih dekat Saya menemukan bahwa Di sekitar bintang batang surgawi Ada ratusan dewa pemburu Yang menginjak binatang terbang Dengan panik membentuk segel Mengubah mata susunan langit Dan mereka menyeduh energi Dan target mereka adalah bintang batang surgawi Istana berburu dewa Apa yang akan mereka lakukan Mata Busan tiba-tiba menyusut Tubuhnya bergetar Dan dia melangkah maju Meninggalkan punggung klinci bingun Dan segera meletus Dengan seluruh kekuatannya Pada suatu kecepatan Yang sangat mengerikan Meraih menuju bintang batang surgawi Ziyoyen sedikit mengernyit Jelas adegan ini Sengaja dilakukan oleh istana dewa berburu Yang mereka inginkan adalah Menghancurkan bintang busan secara langsung Mata anjing Bisakah kamu memecahkannya? Ziyoyen segera menepuk mata anjing itu Pada saat ini Mata anjing itu Belum pulih sepenuhnya Karena kecerobohan Ziyoyen Pembunuh? Apakah anda akan menghancurkan Tuan anjing sampai mati? Suara goyan lemah Tentu saja Kelemahan semacam ini Secara alami dipalsukan olehnya Itu tidak sepenuhnya pulih Tetapi pulih dengan cara tertentu Ada ribuan makhluk hidup Di bintang ini Jika kamu bisa memecahkan formasi ini Kamu bisa menyelesaikan krisis pembantaian Ini untuk mengumpulkan Kebajikan untukmu Kata Ziyoyen perlahan Kebajikan? Saya pernah menjadi penjahat Yang membantai ribuan makhluk Aku ingin galak Belum lagi bintang ini Bahkan dunia Aku bisa membuatnya bergetar Goyan sekali lagi Membuat pernyataan berani Namun Ziyoyen juga terbiasa Dengan karakter membual Bisakah kamu menembus formasi ini? Ziyoyen bertanya lagi Mata anjing itu berhenti sejenak Tapi pandangannya masih tertuju Pada simbol mata raksasa Yang tergantung di kehampaan di ujung Itu tidak bisa dilakukan Formasi sudah selesai Dan saya katakan formasi ini Pertahanannya akan tumbuh Ini adalah retakan ketiga Pasti akan memakan waktu lebih lama Jika tidak ada waktu sekarang Kata Goyan Dan bukannya itu tidak bisa dipecahkan Tetapi waktu itu tidak memungkinkan Ziyoyen juga sedikit mengernyit Ketika mendengar kata-kata itu Dan dia melihat sosok Wu San di kejauhan Bergegas ke depan mata formasi Pengubah awan Yang mengejutkan Ziyoyen Wu San tidak bertindak sembarangan secara langsung Tapi menghadap mata formasi pengubah awan Yang telah disiapkan sejak lama Agar Wu San datang Di depan seratus pemburu dewa ini Sosok itu melunak Dan dia langsung berlutut Di tengah kehampaan Hidupnya Segala sesuatu tentang dirinya Diberikan oleh bintang batang surgawi Wu San bersumpah Bahwa dia telah menghubungkan hidupnya Dengan bintang batang surgawi Bisakah kamu mengaku bersalah? Saat ini Di antara ratusan pemburu dewa Hanya satu orang yang menginjak binatang terbang itu Dan muncul perlahan Mata tertucu pada Wu San Dia bertanya dengan tajam Wu San mengaku bersalah Wu San bersedia memikul semua tanggung jawab Bahkan memberikan nyawanya Semua ini tidak ada hubungannya Dengan bintang batang surgawi Dan tidak ada hubungannya dengan ribuan makhluk Di bintang batang surgawi Saat juga meminta istana dewa berburu Untuk menyelamatkan bintang ini Dan orang yang tidak bersalah ini Karena ada ribuan makhluk hidup Saat bersedia mati untuk ini Kata Wu San Mata Wu San penuh dengan kematian Untuk melindungi bintang-bintang yang dia jaga Wu San benar-benar rela memberikan segalanya Bahkan nyawanya Melihat tekat Wu San Sio Yan menyepitkan matanya Dan segera menepuk punggung klinci binyun Apa yang kamu lakukan pelan-pelan Jangan dipercepat Sio Yan menggeram Aura yang kuat menyebar dari tubuh Sio Yan Dan klinci binyun sedikit tertinggal Tanpa diduga Itu tidak melambat Tetapi segera mempercepat Tetapi pada saat ini Wu San tiba-tiba mengangkat kepalanya Untuk melihat Sio Yan Yang bergegas ke arahnya Mengulurkan telapak tangan Untuk memberi syarat kepada Sio Yan Untuk berhenti Dan perlahan menggelengkan kepalanya Ke arah Sio Yan Wu San juga tampaknya jelas Bahwa situasi saat ini Tidak dapat diubah Begitu Sio Yan bergerak Berkas cahaya penghancur Dari mata formasi pengubah awan Akan menembus bintang batang surgawi Tanpa ragu-ragu Sio Yan sedikit mengernyit Dan akhirnya menepuk klinci binyun Kupikir pertarungan seru akan terjadi Itu membuat darahku mendidih Aku sangat takut Klinci binyun hanya bisa berhenti Dan kemudian berkata Dengan kutukan pada saat ini Ratusan orang dari istana dewa berburu Memandang Sio Yan Ketika semua mata terfokus Pada Sio Yan Pupil matanya menyusut Dan beberapa Bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan Tuan istana? Bahkan pemimpin memandang Sio Yan Tetapi tatapannya dingin dan parah Dan dia langsung berkata Dia bukan Tuan istana Ini hanya mirip dengan Tuan istana Seseorang Keluarkan jantungnya Dan ambil kekuatan abadinya Sio Yan sedikit mengernyit Tetapi mata Wusan tegas Sepertinya dia sudah melakukannya Sebelum dia tiba Bersiaplah untuk memberikan segalanya Beberapa dewa pemburu Menginjak binatang terbang itu Dan menyapu keluar Mengelilingi Wusan Pada saat yang sama Beberapa rantai besi dengan duri tajam Mengikat anggota tubuh Wusan dengan erat Dan duri tajam itu Menembus jaging dan darah Wusan menggetahkan giginya Tapi tidak mengeluarkan suara sakit Hingga aku merasakan sesat di dadanya Dan jantung emas yang berdetak Dapat dilihat di terapak tangan yang berlumuran darah Pada saat yang sama Wusan juga menyemburkan seteguh darah Nafasnya tiba-tiba tenggelam Dan dia menyemburkan beberapa tegukan darah Secara peruntun Setelah menarik terapak tangannya Yang berwarna darah dari dadanya Berdasarkan kekuatan fisiknya yang kuat Lubang darah di dada Wusan Mulai sembuh dengan cepat Dan semua lubang di dada Wusan Mulai sembuh dengan kecepatan Yang akan menghancurkan segalanya Tapi kekuatan Wusan Juga langsung jatuh dalam sekejap Hati yang abadi Adalah inti dari keabadian kaisar Dapat dilihat Bahwa hati adalah sumber Dari semua kekuatan keabadian Untuk mengalahkan keabadian Seorang kaisar Hati adalah kelemahannya yang fatal Meskipun nyawa keabadian Tidak akan langsung terancam Setelah jantungnya diambil Namun ketika kekuatan keabadian hilang Dia akan jatuh ke dewa pertempuran Dan ancaman tersebut Akan hilang dalam sekejap Tentu saja Ini hanya langkah pertama keabadian kaisar Dengan peningkatan kekuatan Kekuatan keabadian Tidak hanya akan ada di hati Jadi meskipun langkah pertama keabadian kaisar Lebih unggul dari dewa perang Kelemahannya juga jelas Dan hampir semua orang mengetahuinya Oleh karena itu Langkah pertama keabadian kaisar Juga merupakan keabadian kaisar Yang paling mudah dibunuh Meskipun sioyen belum menembus keabadian Dia memiliki beberapa pemahaman Tentang keabadian saat ini Dan bahkan dia tahu Bahwa kelemahan keabadian adalah hati Bahwa dia kembali ke istana dewa berburu Dan tunggu perintah tuan istana Orang yang dipimpin oleh ratusan dewa pemburu Berkata Dia sepertinya tidak menganggap serius sioyen Dia sepertinya tidak mengenal sioyen Adapun bintang ini Itu juga akan dihancurkan Pria itu melambekan tangannya Dan begitu kata-kata itu keluar Husan tiba-tiba mengangkat kepalanya Matanya merah Tunggu Saya telah mengaku bersalah Dan saya akan menanggung semuanya Dan saya berharap Kalian akan melepaskan bintang ini Mata Husan ketakutan Dan dia menatap pria yang dipimpin Oleh pemburu dewa Dengan mata memohon Mata yang terakhir dingin dan tegas Seolah-olah dia tidak bisa mendengar permohonan Husan Dan saat suara mendengung Meletus dari mata formasi pengubau awan Dan simbol misterius mulai mengalir Pada saat ini Husan tiba-tiba menatap sioyen Dan ada doa tak berucung di mata itu Sekarang Husan tidak ada cara lain Kekuatan keabadian juga telah diambil Dan kekuatan telah jatuh Ketangan dewa perang Dan bahkan tidak memiliki kekuatan Untuk membuatnya melawan Husan mengerti Bahwa bahkan jika dia meledakan dirinya sekarang Dia mungkin tidak dapat mencegah bintang batang surgawi Dihancurkan olehnya Karena dari bencana ini Husan hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke sioyen Husan tampaknya tidak berharap Istana Dewa Pemburu Akan begitu menentukan Dia berpikir Bahwa jika dia mengorbankan hidupnya Istana Dewa Pemburu tidak akan menyakitinya Dan bintang batang surgawi Jelas Husan sendiri terlalu khawatir Bentuk dan gaya Istana Dewa Pemburu Tidak suka meninggalkan masalah di masa depan Pukulan formasi pengubahawan Mungkin tidak dapat sepenuhnya Menghapus bintang batang surgawi Tetapi Untuk semua makhluk hidup Di bintang ini Itu akan menjadi malapetaka Bahkan jika bintang itu masih ada Bintang batang surgawi Akan direduksi Menjadi bintang mati Tanpa ada makhluk hidup Dan ini tidak berbeda Dengan menghancurkan bintang batang surgawi Karena bintang batang surgawi Dapat berkembang sejauh ini Tetapi butuh upaya Dari banyak orang Pada saat ini Selama para dewa marah Semuanya akan sia-sia Xio Yan sedikit mengernyit Dia ingin membantu busan Tapi untuk segalanya Itu semua nasib buruk Yang saya bawa ke busan Dan bintang batang surgawi ini Jika Xio Yan dapat menjaga Seratus pemburu dewa ini Yang mengendalikan mata formasi Pengubah awan Mungkin dengan puluhan ribu jiwa Dalam avatar pemakan jiwa Memiliki kekuatan penguasa Absolut pada saat ini Dan avatar pemakan jiwa Seperti anak laki-laki muncul Dan kemudian Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Kabut hitam yang dibentuk Oleh kekuatan jahat Dari ribuan jiwa Di belakangnya kental Pikir Xio Yan Ini roh jahat Yang agung menyelimuti Seratus pemburu dewa Melihat ini Pemimpin pemburu dewa Tahu bahwa Xio Yan ingin menghentikannya Bahkan jika cetakan tangannya berubah Mata formasi pengubah awan Sudah siap untuk pergi Selama pikirannya bergerak Sinar kehancuran akan meledak Dalam sekejap Xio Yan Lima jari tiba-tiba keluar saat ini Dan langsung berteriak keras Yobeng Alam dewa api segudang Bayan Pikiran Xio Yan bergerak Satu-satunya hal yang dapat Menghentikan tindakan mereka saat ini Adalah ini Tetapi Xio Yan tahu Bahwa jika dia benar-benar Ingin menghentikan mereka Atau untuk sementara Batasi formasi Hanya mata anjing yang bisa melakukannya Melihat formasi sudah siap Para pemburu dewa Semua mempercepat Pergantian sidik jari Namun Wajah mereka semua Mulai terlihat jelek Logikanya Mata formasi seharusnya Sudah diaktifkan sejak lama Tapi saat ini Ada tidak ada gerakan Mengumpulkan momentum Sudah siap untuk dikirim Tetapi tidak bisa keluar Seolah-olah diblokir Ya Tuan anjing Aku tidak perlu mengurekannya Tapi tidak masalah Untuk mengendalikannya beberapa saat Goyan menggetahkan gigi saat ini Dan cahaya biru keluar dari matanya Menutupi mata formasi pengubah awan langit Untungnya Wusan menunda untuk sementara waktu Dan Goyan juga menggunakan waktu ini Untuk membatasi dia sesaat pada saat ini Membunuh seribu pisau Kecepatanmu Tuan anjing Aku tidak bisa bertahan lama Goyan mengutuk saat ini Dia selalu diperas Dan dia selalu bahagia Dalam beberapa nafas Kekuatan jahat dari avatar pemakan jiwa Menyelimuti Dan bahkan Di domen Yopeng Dan bayan Xiyoyan Nafas yang dikendalikan oleh mata anjing Memberi Xiyoyan kesempatan Dan Xiyoyan harus membunuh pimpinan Secepat mungkin Oleh karena itu Saat tubuh Xiyoyan mendekat Dia menjarah langsung Ke arah pemimpin pemburu dewa Kekuatan pemimpin ini Adalah langkah kedua Dari keabadian kaisar Dan itu Lebih lemah dari Sansen Namun itu Masih sulit bagi Xiyoyan sendiri Untuk membunuhnya Pada saat yang sama Saya bela diri di belakangnya Membuat kecepatan Xiyoyan melonjak Dan dia menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat Dan kekuatan jahat dari avatar yang melahap jiwa Juga langsung menelan ratusan pemburu dewa Kekuatan roh jahat Mempengaruhi jiwa mereka semua Sehingga tubuh mereka tiba-tiba membeku Bercampur dengan Yopeng Semua orang hanya merasa Bahwa jiwa mereka keluar dari tubuh mereka Dan kelima indera terputus Hanya pembangkit tenaga abadi Langkah kedua Dari keabadian kaisar Yang tidak ditahan oleh bayan Untuk waktu yang lama Dan dia segera pulih Tetapi kekuatan jahat Dari avatar pemakan jiwa Dari ribuan jiwa Masih dengan gila-gilaan Membasu jiwanya Membuatnya juga menunjukkan Wajahnya dengan warna kesakitan Tapi melihat Xiaoyan Datang dengan kasar Tetapan galak muncul di mata orang ini Seolah-olah Dia berencana untuk membunuh Xiaoyan Dengan pukulan kejam Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe